Hai baik kembali lagi di channel saya atigas motor nah kali ini saya ingin membahas tentang stoplamp CR-V ini adalah stoplamp Honda CR-V variasi ya dimana belinya udah seperti ini dan ini tertulis disini adalah made in Taiwan kemudian ini nama penjualnya ya kalau tidak salah seharusnya ini adalah nama penjualnya jadi apa nah tandanya begitu nah disini ada hal yang sangat disayangkan dimana bagian sebelah kiri itu mati nah ini mati kemudian di service sama seseorang yang saya tidak mau menyebutkan namanya karena saya juga tidak tahu juga sih nah ini cara proses pemasangannya penyervisannya itu seperti ini jadi sebelumnya ini ada mati beberapa titik kemudian cara pengerjaannya bener-bener tidak mau susah tidak mau ikutin prosedur ya mungkin karena seharusnya kan ini dicopot mikanya ini juga lemnya lem bisa dicopot dan ini harga stoplamp ini kan lumayan mahal ya sekitar 3 juta 700an kalau menurut saya udah cukup mahal ya nah tetapi sangat disayangkan karena nyewaknya seperti ini jadi dicowak cuma diambil bagian sininya doang kemudian cuma di jember sebelah sini jadi tidak ada part yang diganti tetapi diambil jalur yang tercepatnya nah kemudian berdasarkan analisa saya kemarin itu dia sempat nyewak seperti ini ya kan kemudian kurang tinggi cowakannya disini dicowak lagi jadi disini ada dua cowakan dan yang ini hilang jadi dia nyewak disini tapi ini kurang ya itu lihat yang sini juga mati soalnya nah terkadang saya sebagai tukang servis itu suka bingung kalau saya memberi penjelasan ke konsumen nanti dibilangnya mahal itu udah umum dan sudah manusiawi tetapi kalau diam-diam langsung dikaya giniin umumnya konsumen pun sangat kesal gitu lebih banyak bilang kenapa tidak ngomong gitu nah ini sangat-sangat disayangin banget ya gitu stoplamp harganya mahal kemudian dicowak dipotong seperti ini nah menurut Anda sebagai konsumen coba saya ingin bertanya kepada Anda apakah kalau Anda sebagai konsumen itu lebih baik diomongin kekurangan kelebihannya karena ini kan seharusnya dicopot ya atau diam-diam langsung dibobok seperti ini dan nggak peduli bodoh amat yang penting lampunya nyala tanpa harus memikirkan kerusakan monggo bantu saya komen untuk kasus-kasus seperti ini ya karena nanti saya akan jadi kayak misalnya mas masang proji berapa sekian saya jelasin secara detail ya dari proses pemasangannya kemudian bahannya hampir tidak ada di tempat lain yang mau berani menjelasin rata-rata cuman masang proji apa PRZ di ini sekian kalau saya semua terjual dengan harga rincian berikut cara pemasangan nah buat Anda semua tolong bantu saya komen ya misalnya lebih baik enakan mana sih Oh diomongin semuanya dulu atau tidak karena kalau saya pribadi saya lebih suka diomongin semuanya ini cara masangnya seperti ini seperti ini seperti ini jasa segini dan dengan cara seperti ini hasilnya segini gitu nah ini kondisinya udah nyala semua tetapi disini ada perbedaan karena led piranha yang ada di pasaran itu 5 mili dan bawaan dia itu led piranha 3 mili ya tapi semua udah nyala normal dan kemarin juga kata pemiliknya ini baru service dengan keadaan dicuak seperti itu nggak lama kemudian mati makanya dibawa kesini dan ini cuakannya yang bagian sini hilang nanti akan saya buatkan nah ini udah normal semua oke ini belum nih di atas ini masih mati ini mati oke itu terganteng dari sini sih baik saya rasa udah cukup terima kasih jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa comment anda adalah konsumen yang kipis seperti apa ya 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 ya